Sebelum memulai video ini silahkan ambil cemilan kalian dan pilih posisi nyaman karena video ini sangat menarik untuk diikuti Keindahan bentang alam yang kita lihat selama ini seperti pegunungan, air terjun, lembah ataupun ngarai merupakan suatu bentuk morfologi bentang alam yang bersifat variatif dan dinamis Bersifat dinamis berarti selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan intensitas yang bervariasi dan bergantung pada besar kecilnya tenaga pembentuknya Tenaga pembentuk muka bumi disebut sebagai tenaga geologi yang terdiri dari tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, pengikisan, dan juga pengendapan Tenaga geologi lainnya adalah tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan juga gempa bumi Nah, tenaga endogen inilah yang bersifat membangun dan berpengaruh besar terhadap relief dan keanekaragaman morfologi muka bumi Berbicara mengenai lempek tektonik, sobat tau tidak sih kalau lempek tektonik itu sebenarnya selalu bergerak setiap tahunnya Walaupun kadang hanya beberapa sentimeter saja Namun jika diakumulasikan dalam kurun waktu ratusan hingga ribuan tahun Maka energi yang dihasilkan akan sangat dasyat jika dilepas seketika Hal inilah yang akan mengakibatkan terjadinya zona-zona kegempaan aktif di seluruh kawasan dunia Tak hanya melahirkan zona gempa saja, gerakan tektonik juga mampu membentuk gunung api aktif yang merangkai Dan kita kenal saat ini sebagai cincin api pasifik Serta gerakan tektonik juga mampu membentuk lautan samudera yang luas Nah, jauh sebelum kita mengenal 5 benua saat ini Sekitar 230 juta tahun yang lalu Hanya ada satu benua saja loh sobat Yang dikenal sebagai pangnya Nah, selama 150 juta tahun Benua tersebut mengalami pergerakan Hingga membentuklah sebuah morfologi benua dan samudera yang baru Yang kita kenal hingga saat ini Nah, dimana kita tinggal saat ini Yaitu berada di kerak bumi Yang memiliki ketebalan 5 hingga 80 km Yang terdiri dari kerak benua dan juga kerak samudera Yang terkhusus atas berbagai lempeng-lempek tektonik Yang saling bergerak Baik mendekat, menjauh, atau bergeser antara satu dengan yang lain Pergerakan inilah yang lambat laun akan membentuk sebuah benua, lautan, bahkan pegunungan yang baru Namun, sebelum kita lanjut Jangan lupa klik tombol subscribe Agar makin banyak informasi-informasi menarik lainnya Yang akan kita bahas pada video-video berikutnya Gerakan konvergen Gerakan konvergen diakibatkan oleh tenaga tektonik Yang membuat lempeng benua maupun lempeng samudera Bergerak saling mendekat satu dengan yang lainnya Gerakan konvergen akan menghasilkan zona subduksi Atau zona tumbukan antara lempeng benua dan samudera Serta zona kolisi Di mana lempeng benua menabrak sesamanya Zona subduksi ini terjadi Dikarenakan adanya penunjaman Di mana lempeng samudera akan menunjam ke bawah lempeng benua Walaupun memiliki ketebalan yang relatif lebih tipis daripada kerak benua Namun kerak samudera punya masa jenis yang lebih padat daripada kerak benua Akibat daripada penunjaman ini Akan mampu membentuk sebuah morfologi pegunungan Dan palung laut yang sangat dalam Proses terjadinya gunung api Diakibatkan ketika lempeng samudera Menujam ke bawah lempeng benua Yang lambat laun akan mengakibatkan Batuan di daerah penujaman atau zona subduksi Menjadi leleh Kemudian terbentuklah dapur magma Lalu magma akan terdorong keluar Akibat tenaga dari dalam bumi Yang melalui celah rekahan Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gunung berapi Lain halnya dengan gunung api atau pegunungan Palung laut terbentuk jika zona penujaman Berada di bawah permukaan air laut Selain zona subduksi Gerak konvergen juga membentuk zona kolisi Atau tabrakan lempeng Dimana yang saling bertabrakan adalah lempeng benua Yang memiliki masa jenis yang sama Akibatnya akan terbentuklah rangkaian pegunungan yang sangat tinggi Gerakan divergen Ketika ada lempeng bumi yang bergerak dan bertabrakan Maka akan ada pula bagian bumi lainnya Yang akan mengalami pemisahan lempeng Atau break apart Terpecah Jika pemecahan terjadi di tengah samudera Maka akan memberikan celah retakan Bagi material dalam bumi Untuk keluar dan lambat laun akan membentuk palung laut Bahkan sebuah pulau vulkanis yang baru Namun jika terjadi di daratan Maka akan memicu terbentuknya lembah retakan Akibat kedua buah lempeng saling berjauhan Gerakan transform atau sesar Pada kasus ini Dua buah lempeng saling bergerak berlawanan Baik secara vertikal maupun horizontal Keduanya tidak saling memberai maupun saling menumpu Ada pun jarak rekahan sesar yang terjadi Bisa dari beberapa mili hingga beberapa kilometer Akibat dari pengaruh pergerakan sesar inilah Yang memicu terjadinya bencana gempa bumi Sebagai negara yang dilalui oleh cincin api pasifik Atau ring of fire Menyebabkan Indonesia sangat rentan Mengalami gerakan sesar Contoh mega sesar di Indonesia Adalah sesar Sumatera Atau Semangko Yang membentang dari provinsi Aceh Hingga ke provinsi Lampung Well Sobat Youtube Pada dasarnya Indonesia juga diapit oleh 3 lempeng aktif dunia Yaitu Lempeng Eurasia Lempeng Indo-Australia Dan juga Lempeng Pasifik Sehingga tak hayal juga jika Indonesia Memiliki jajaran gunung api aktif Dan sering terjadi bencana gempa Namun di sisi lain Indonesia juga memiliki Morfologi Bentang Alam Yang sangat indah Sebagai akibat dari gerakan Lempeng Tektonik ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol like Berikan komentar untuk ide-ide video berikutnya Serta bagikan video ini Sampai bertemu di video-video berikutnya Dan sampai jumpa Jangan lupa klik tombol like